Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibu Nviravi Di video kali ini, saya mau buat bolu susu 2 rasa yang buatnya mudah, rasanya enak banget Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur ke dalam wadah 80 gram gula pasir Setengah sendok teh emulsifier, disini saya pakai SP, ini bisa diganti dengan TBM atau valet 1 sendok teh vanili Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya putih mengembang dan kaku Ini adonannya udah putih mengembang dan ini sepertinya udah kaku Matikan mixernya Saat adonan diangkat dengan spatula Adonannya udah gak jatuh lagi, tandanya adonannya udah kaku dan selesai dimixer Kemudian siapkan saringan Lalu masukkan 80 gram tepung terigu 10 gram tepung maizena Setengah sendok teh baking powder Dan seperempat sendok teh garam Lalu ini disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil Masukkan 20 ml minyak goreng Lalu ini diaduk secara perlahan sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 25 gram susu kental manis 50 ml susu cair Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah Supaya nanti adonannya gak bantet saat dimasak Setelah tercampur rata Siapkan wadah Lalu adonannya dibagi menjadi dua bagian Satu adonan saya tambahkan pasta coklat secukupnya Dan yang satunya lagi saya tambahkan pasta pandan Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Setelah selesai Siapkan loyang Lalu olesi dengan margarin Taburi dengan tepung terigu Lalu ratakan tepung terigunya Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang Caranya seperti ini Jadi dituang secara bersamaan Tuang sampai semua adonannya habis Hentikan loyang Beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Lalu masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Masak dengan api sedang cenderung kecil selama 35 menit Setelah 35 menit ini bolunya udah mateng Atau bisa dites tusuk dulu Kalau gak ada adonan yang lengket ditusukan Tandanya bolunya udah mateng dan siap untuk diangkat Sisir bagian pinggiran loyang Lalu keluarkan bolu dari loyangnya Setelah dikeluarkan bolunya ini saya sisihkan dulu Siapkan wadah Lalu masukkan 100 ml whipped cream cair Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi selama 3 menit Setelah 3 menit whipped creamnya udah kaku Lalu matikan mixernya Olesi whipped cream di atas bolunya Beri tombolnya Topping di bagian atasnya Saya pakai meses dan keju parut Setelah selesai bolunya ini siap untuk dihidangkan Ini dia bolu susu dua rasanya udah jadi Hasilnya cantik sekali Ini saya potong dulu Ngeliatnya buat selera Bagian dalam bolunya itu seperti ini Bolunya ini lembut banget Rasanya enak sekali Makannya bikin ketagihan Ini sama sekali gak buat seret di tenggorokan Lembut banget Untuk yang bolu coklatnya itu seperti ini Ini saya potong dulu Hasilnya bagus sekali Kalian wajib cobain di rumah Menul-menul gak kempes sama sekali Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih.